Pencurian kotak amal kembali terjadi kali ini di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Aksi pelaku terekam CCTV. Seorang pelaku pencurian kotak amal ini beraksi. Dari rekaman kamera CCTV, pelaku melancarkan aksi pencurian uang amal di Masjid Nurul Hidayah di Jalan Mustika Raya Ciracas, Jakarta Timur. Terlihat pelaku berupaya merusak kunci gembok kotak amal. Hanya membutuhkan waktu kurang dari lima menit, pelaku mampu menggasak uang amal tanpa diketahui warga. Pelaku melancarkan aksinya saat kondisi tengah sepi. Dari rekaman CCTV, diduga pelaku telah melakukan beberapa kali pencurian uang amal di Masjid yang sama. Pengurus masjid dan warga kini khawatir pelaku terus melakukan hal serupa. Dia dengan bawa alat, seadanya ya, persiapan lantai obeng, terus dia congel, kotak yang satu, yang satu kena, yang satu lagi gak kena, sempat-sempat congel. Diketahui aksi pencurian amal di Masjid tersebut kerap terjadi. Pihak pengurus masjid juga belum melaporkan aksi pencurian ini ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, Ryomanik, Ainews, Pelaborkan.